Teman-teman semuanya, perkembangan tentang penanganan adanya beredar video Asusila di media sosial khususnya di Twitter yang sudah dilaporkan ada dua pelapor di sini yang pertama adalah saudara F.T. yang melaporkan ada 5 akun seperti yang saya sudah sampaikan kemarin kemudian ada saudara P.T. yang melaporkan juga ada 5 akun juga ada beberapa akun yang sudah di hapus tetapi terus kita pasti mendalami karena memang kan saya katakan jejak ini juga tidak pernah dilaporkan yang jadi pertanyaan sekarang ini apakah yang dilaporkan oleh saudara F.T. dan saudara P.T. itu bisa kita ketatakan sebagai terperincang, tercanggah dalam hal ini karena memang kemarin kan dari penyelidikan sudah naik ke tingkat penyelidikan berdasarkan kelar perkar awal sudah naik karena sudah memulai unsur-unsur persangkaan di pasal 27 ayat 1 yaitu pasal 45 di undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE kemudian juga ada undang-undang ada pasal 4 untuk pasal 29 kemudian juga ada pasal 8 untuk pasal 34 di undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang pornografi kita sudah memproviling para pemilik-pemilik akun karena memang kami mengejar disini yang pertama yang pertama adalah kita mengejar yang menyebarkan masif yang menyebarkan masif itu awalnya dulu kita bentuk profiling itu kita yang bisa bentukkan, nanti dari situ akan bertahap bertahap nanti kemudian nyari siapa sih yang menyebarkan pertama teknis penyelidikan ini yang cuma diketahui oleh kepolisian dalam hal ini dan juga ada beberapa saksi ahli di bidang ITE yang tahu jadi kalau kita mau beriksa itu pelan-pelan dulunya ke atas tidak bisa langsung semuanya langsung ke atas saja langsung nah ini yang saya perjelas lagi ke teman-teman semuanya ya jadi yang pertama dulu kita adalah penyebar masifnya nanti dari situ siapa yang menyebarkan pertama baru naik ke yang membuat video ini ya karena memang ada persangkaan di pasal usul-usul di pasal usul kan ada sesuai dengan perannya masing-masing ya tingkat penyelidikan sudah masuk kemudian saya sudah katakan kemarin ada dua orang yang kita piksa sebagai saksi betul ya siapa dia dia ini adalah salah satu pemilik akun yang menyebarkan video asusi lain apakah pemilik akun ini yang dilaporkan itu sudah teknis penyelidikan yang saya katakan tadi misalnya contoh mas ini saya melapor saya melihat akunnya mas dia apakah dia yang menjadi tersaka belum tentu karena masih kita akan tarik ke atas siapa dari mana didapat video ini oh ke atas ke atas lagi siapa lagi terus sampai dengan paling titik puncaknya disini nah dua orang ini ini termasuk setelah kita check profiling masif kita lakukan pemeriksaan kemarin ya pertama inisialnya PP oke kemudian yang kedua ini misalnya adalah MN dua-duanya kita periksa sampai dengan pagi malam kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka ya dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini pertanyaan lagi apakah masih ada lagi pelaku lain iya kan baru paling masif nanti naik yang menyebarkan pertama sampai dengan yang membuatnya nanti itu satu pertanyaan iya masih ada kita masih terus melakukan penyelidikan penyelidikan terhadap pelaku-pelaku lain ya kemudian dari hasil sekarang yang jadi tersangka rencana tidak lanjut ke depan hari Senin kami akan memanggil saksi ahli ITE untuk bisa lebih terang lagi perkara ini saksi ahli IT ulangi lagi saksi ahli IT untuk membuat terang lagi perkara ini minggu depan pada saat kita lakukan pemeriksaan ya tersebut nama artis yang mirip itu inisialnya GA rencana kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi yang bersangkutan kita rencanakan hari Selasa kita undang ke sini jelas ya jadi gak ada yang berandai-andai tolong teman-teman khususnya yang ada teman-teman online saya belum bicara sudah langsung dia memprediksi sendiri teman-teman online yang lain ini sehingga membuat teman-teman yang lain jadi bingung pak siang sudah ini sudah ditahan pak ya siapa yang ditahan siang sementara saya baru ngomong terima kasih 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 terima kasih